Pemirsa konten prank laporan kekerasan dalam rumah tangga yang dibuat artis Baim Wong dengan istrinya Paula Verhoeven di Polsek Kebayoran Lama berbuntut panjang. Ya, sejumlah orang melaporkannya ke polisi meski Baim Wong dan istrinya telah meminta maaf, namun proses hukum tetap berlanjut. Menanggapi kasus yang menjerat dirinya, Baim Wong dan Paula Verhoeven sening siang mendatangi ke kantor Polsek Kebayoran Jakarta Selatan. Keduanya datang untuk meminta maaf secara resmi kepada kepolisian Polsek Kebayoran Lama atas konten prank laporan KDRT yang dibuatnya beberapa waktu lalu. Baim mengakui kesalahannya dan menyebut konten tersebut dibuat untuk kepentingan pribadi dan hiburan semata. Saya tidak maaf, 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 saya tidak maaf. Kita harus hargai disini. Sementara itu sejumlah orang yang tergabung dalam sahabat polisi melaporkan pasangan artis Baim Wong dan istrinya Paula Verhoeven yang membuat video prank laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Video yang diunggah di akun medsos milik Baim Wong dilaporkan dengan selangkaan pasal 220 KHP tentang laporan palsu dengan ancaman hukuman 1 tahun 4 bulan penjara. Jika memang ada permintaan maaf, itu tidak masalah, tapi untuk proses pelaporan tetap berjalan. Meski Baim dan Paula Verhoeven telah meminta maaf, perkara konten prank laporan tersebut akan tetap diproses untuk membuat efek jerah. Polisi akan mengumpulkan bukti dan meminta keterangan saksi. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, Ainews melaporkan.